Qualcomm menghasilkan sistem Snapdragon 8c8 dan seri sistem on-chip. Dan ia mengintengkannya untuk laptop arm-based yang menghasilkan sistem sistem operasi Microsoft. Windows 10 adalah pertama yang menyukai armless detector aktif, dan selanjutnya di Windows 11. Snapdragon 8c8 adalah kompetitor tersebut untuk Apple M-series Socks, dengan M2 Pro dan M2 Max as the latest releases. Dengan 4th generation Snapdragon 8c8 adalah menarik untuk kompetisi dengan M2 ini, dan bisa menjadi lebih cepat. Dengan laporan, Snapdragon 8c Gen 4 adalah sistem 12-core dengan 8 performance cores yang berada di 3.4 GHz, dan 4 efficiency cores yang berada di 2.5 GHz. Ia juga memiliki 12MB L2 case dan 8MB L3 case. Ia akan memiliki RAM LPDDR5X, Meskipun Apple M2 Pro dan M2 Max hanya memiliki standard LPDDR5. In addition, Snapdragon 8c8 Gen 4 Supports up to 64GB RAM And PCIe 4.0 NVMe SSD It will work with the Snapdragon 8c8 5G modem And Wi-Fi 7 standard It can work with the indicated mobile GPU Through 8-Lane PCIe 4.0 But there's also integrated Adreno 740 GPU For more affordable solution It is the same integrated GPU Found in Snapdragon 8 Gen 2 Based on early benchmarks The Adreno 740 is roughly 35% faster Compared to the Adreno 730 Used by Snapdragon 8 Gen 1 The built-in Hexagon Tensor NPU Deliveres an improved AI based solution And it can reach up to 45 tops Or trillion operation per second Thank you for visiting my channel And see you in my next videos